Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memelihara tanaman di rumah kini menjadi salah satu tren di tengah kesibukan aktivitas kita sehari-hari bahkan sejumlah tanaman harganya melambung tinggi karena semakin banyak digemari di antara semua tanaman yang kita tanam ternyata ada beberapa jenis yang dipercaya bisa membantu mengusir makhluk goib dan berikut ini kami ranggung yang pertama daun bidara daun bidara dipercaya bisa mengusir makhluk halus guna-guna sihir, pelet, dan juga santet caranya sangat mudah cukup kita ambil tujuh lembar lalu kita tumbuk atau haluskan dengan alat penumbuk bacakan surat-surat Al-Quran niatkan untuk kesembuhan maka insya Allah energi negatif yang ada bisa segera hilang dengan sendirinya yang kedua tanaman kaktus memiliki bentuk yang berduri namun ternyata kaktus menjadi salah satu tanaman yang paling ditakuti setan dan juga jin pasalnya kaktus bisa menyerap energi negatif di sekitar rumah sehingga membuat gangguan-gangguan goib menjadi hilang 3. Mawar Merah Mawar Merah juga tanaman yang ditakuti oleh jin tanaman ini memiliki keistimewaan yaitu sama dengan kaktus bisa menangkal dan menyerap energi negatif di sekitar rumah 4. Tanaman Kelor di balik baunya yang tidak sedap daun kelor punya sejuta manfaat salah satunya untuk menangkal gangguan mistis seperti gangguan jin dan juga santet jarang yang mengetahui daun kelor juga bisa diolah sebagai masakan yang enak 5. Bambu Kuning selain warnanya yang unik dan membuat rumah semakin estetik bambu kuning juga dikenal sebagai tanaman pengusir jin dan penangkal ilmu-ilmu hitam walaupun tidak banyak yang menyukai tanaman bambu kuning 6. Pohon Gahal bukan hal aneh apabila pohon gahal dikenal sebagai pohon paling maha pohon gahal memiliki banyak sekali manfaat mulai dari bahan kosmetik obat-obatan hingga dipercaya bisa mengusir jin serta mengobati orang-orang yang terkena guna-guna nah teman-teman semua itulah beberapa tanaman atau pohon yang bisa melindungi rumah kita dari energi negatif atau bisa kita jadikan sebagai pagar goib salah satu diantara tanaman tersebut bisa kita tanam di rumah namun jangan sampai lupa untuk tetap berdoa kepada Allah SWT karena semua tanaman tersebut hanyalah sebagai wasilah atau media kita untuk menjauhkan energi-energi negatif yang ada di sekitar rumah semoga informasi ini bisa bermanfaat dan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya amin ya robbal alamin terima kasih sampai jumpa di video berikutnya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih